Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa tribuner, saya Jati Repoker Tribun Jateng. Saat ini sedang mengabarkan secara langsung situasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah itu tepatnya di depan alun-alun penonton atau di depan gerbang masuk gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Saya beritakan sebelumnya pemirsa tribuner bahwa memang aksi ini di latar belakang ini oleh adanya pernyataan yang cukup kontroversial dari Junimar Girsang. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di beberapa tempat di Jawa Tengah, salah satunya adalah di Purwokerto. Dan ribuan wasa dari pemuda Pancasila di Kabupaten Banyumas semuanya berkumpul di sini untuk menyatakan beberapa sikap. Salah satunya adalah meminta untuk Junimar Girsang untuk meminta maaf secara umum dan terbuka kepada media. Menyatakan permintaan maaf. Dan apabila hal itu tidak dilakukan, mereka menuntut bahwa pemuda Pancasila akan membawa kasus ini kerana hukum. Yang pada intinya mereka adalah ingin menyatakan sikap terkait dengan penyataan kontroversial. Dari Junimar Girsang yang menyatakan bahwa ormas pemuda Pancasila ini adalah salah satu ormas yang memang perlu ditetipkan atau dibubarkan. Namun hal itu memunculkan reaksi langsung dari para anggota. Dan mereka di sini ingin menyatakan sikap agar Junimar untuk segera meminta maaf dan menyatakan maaf secara umum dan terbuka di media. Ada kelalain follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!